Sementara itu, pemirsa pasca banjir bandang di Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa mendatangi langsung lokasi pengungsian dan dapur umum. Gubernur akan membantu Kabupaten Jember untuk mempercepat proses pembenahan jalan yang rusak diterjang banjir. Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa datang ke lokasi banjir bandang di Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi, Jember. Didampingi oleh Forpinda, Kabupaten Jember, Gubernur mendatangi posko pengungsian di lapangan Sekolah Dasar Negeri Kelungkung, 2 Jember. Gubernur dan Bupati berdialog dan berbincang dengan pengungsi korban banjir. Bahkan, Gubernur Jawa Timur ditangisi oleh korban banjir bandang yang rumahnya terkenal longsoran. Gubernur juga mengajak masyarakat untuk berdoa sejenak dan berpasra diri kepada sang pencipta supaya tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Bupati Jember mengatakan bahwa penanganan jalan yang tergerus air sepanjang 50 meter akan diberi bronjong kawat sepanjang 130 meter. Beberapa hari ke depan, jalan tersebut akan bisa kembali normal. Namun dirinya mengantisipasi dengan membuat jalur alternatif agar siswa dapat berangkat sekolah. Hari ini kita bersama Gubernur kembali datang ke lokasi banjir di Skorambi di desa Kelungkung dengan yang terdampak 137 kakak dengan pengungsi 450 orang, 1 orang ibu hamil, 10 orang lansia dan 9 orang balita. Dan kita tinggalkan di lokasi ada jalan yang terkutus dan hari ini sudah diturunkan alat berat dari Bina Marga dan dipasang bronjong karena yang terkikis itu 70 meter dipasang bronjong 130 meter. Insya Allah dikerjakan secara gotong royong bersama masyarakat TNI Polri insya Allah 5 hari akan selesai. Dan tadi juga sudah kita lihat sudah ada jalan alternatif yang dibangun dari Polres Jember yang memimpin bersama masyarakat dan dari kebun untuk jalan alternatif sementara. Dan besok hari Senin kita akan pastikan bahwa anak-anak tetap bisa berangkat sekolah. Meskipun aksesnya masih darurat kita akan bantu untuk perangkatan dan kepulangan anak-anak sekolah. Dan bantuan dari provinsi juga sudah sampai di sini tadi sudah disampaikan ibu gubernur supaya masyarakat tenang kita akan lalui bersama-sama masalah banjir ini. Gubernur Hoviva mengapresiasi kecepatan para petugas di Jember yang dalam menangani darurat bencana. Percepatan pemasangan bronjong untuk jalan darurat akan membuat psikosoial terapi yang membuat korban bencana banjir akan cepat pulih. Hoviva Indar Parawansa bersama pihak yang terkait juga sudah pemetaan dan terdapat tujuh gunung di Jawa Timur yang longsor dan rawan banjir bandang. Karena pasca karhutlah beberapa tahun lalu. SOP-nya di awal tahapan seperti ini kita sebut tanggap darurat. Tanggap darurat itu oleh undang-undang diatur maksimal 14 hari. Tetapi Bupati bisa memutuskan kalau misalnya proses recovery-nya 5 hari, 6 hari selesai ya berarti tanggap darurat 5 sampai 6 hari. Itu sesuai dengan kondisi lapangan masing-masing. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya tadi melihat bahwa lapisan bronjong cepat sekali. Jadi kecepatan ini menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi kebersiiringan dengan psikosoial terapi. Kalau orang melihat jalannya itu sudah mulai kembali, bisa dilewati, kemudian rasa aman itu mereka bisa rasakan, saya rasa recovery secara psikosoial itu akan sangat terbantu. Ada Pandermen juga ada, di Pandermen berarti masuk wilayah batu. Kemudian di Ulirang juga ada, masuk wilayah Mojokertok. Ada tujuh gunung yang memang kemarin musim kemarau mengalami karnutlah yang cukup signifikasi. Jadi sejauh ini memang karnutlah ya Bu? Salah satu penyebabnya? Salah satu yang begini, karena kita pakai waterbombing, jadi bisa dideteksi. Di detik keberapa, menit keberapa, heli kita itu melakukan waterbombing di tujuh titik pegunungan. Nah kemudian tadi juga kita membahas apakah yang disinyalir kemungkinan ada ilegal logging atau penebangan dan seterusnya.